Mengenal istri Nabi Muhammad yang paling cantik kerap buat Aisyah cemburu Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa salah satu istri Nabi ada yang paling cantik diantara istri lainnya dan bahkan sebagian orang menyebutnya yang paling cantik di dunia Bagaimana kecantikan istri Nabi yang satu ini? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat Sahabat risalah Nabi sepanjang hidupnya Nabi Muhammad menikah beberapa kali Nabi Muhammad memiliki sebelas istri Semua istri Rasulullah dinikahi setelah berstatus janda kecuali Aisyah Melansir dari berbagai sumber berikut sepenggal kisah dari para istri Nabi Muhammad Pertama, Khodijah Khodijah adalah istri pertama Nabi Muhammad yang tak pernah dipoligami Ia adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Saat menikah, ia berstatus janda berusia 40 tahun sementara Nabi Muhammad berusia 25 tahun Rumah tangga mereka berjalan harmonis hingga akhir hayat Khodijah Yang meninggal dunia di usia 65 tahun Kedua, Saudah usai Khodijah wafat Nabi Muhammad baru menikah lagi dengan Saudah Tujuan Nabi Muhammad menikahi Saudah adalah untuk menjaga martabatnya Ketiga, Aisyah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi saat masih gadis adalah Aisyah Pernikahan itu merupakan perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad diperintah menikahi Aisyah karena kecerdasan putri Abu Bakar itu Keempat, Hafsah Sebelum dinikahi Nabi Muhammad, Hafsah adalah istri dari Kunais bin Khuzafah Namun, sahabat Nabi itu gugur dalam peperangan Demi menjaga keluarga sahabatnya, Nabi Muhammad menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab Kelima, Zainab binti Khuzaymah bin Al-Harith Al-Kaisyah Dua bulan setelah menikah dengan Nabi Muhammad, ia meninggal dunia Keenam, Ummu Salamah Ia adalah istri Nabi Muhammad yang meninggal dunia paling terakhir Ketujuh, Zainab binti Jahsi Ia adalah mantan istri dari Buddha yang menjadi anak angkat Nabi Muhammad, Zaid bin Harith Setelah bercerai, ia dinikahi oleh Nabi Muhammad Kedelapan, Juwairiyah Ia adalah seorang tawanan yang dibebaskan oleh Rasulullah Kesembilan, Ummu Habibah Rasulullah menikahinya dengan mahar 400 dinar saat ia sedang hijrah di negeri Habasyah Kesepuluh, Syafiyah Syafiyah adalah budak yang termasuk dalam golongan wanita tercantik di dunia Nabi Muhammad kemudian menikahinya dengan mahar memerdekakan dari status budak Kesebelas, Maimunah Istri terakhir dinikahi Rasulullah pada tahun ketujuh hijrah setelah Umroh Kada Berikut sepenggal kisah istri Rasulullah yang paling cantik, Syedah Syafiyah Nabi Muhammad menikahi Syafiyah pada tujuh hijriyah Merunut latar belakangnya, Syafiyah merupakan seorang keturunan Yahudi Melansir laman NU Online, Syafiyah adalah putri seorang pemimpin Yahudi di distrik kibar bernama Huye bin Aqtab dari Bani Enadir Bila dirunut ke atas, Syafiyah merupakan keturunan Nabi Harun bin Imran yang merupakan saudara dari Nabi Musa Sebelum dinikahi Nabi Muhammad, Syafiyah pernah menikah dengan tokoh Yahudi dari Bani Quraishah yakni Salam bin Miskam Pernikahan tersebut tak bertahan lama Syafiyah lantas menikah lagi dengan Kinanah bin Abi Rabi bin Abi Al-Hukaik Yang kemudian tewas di dalam peperangan Dalam peperangan yang juga diikuti oleh Nabi Muhammad itu, Syafiyah juga kehilangan ayah, saudara, dan keluarganya Syafiyah yang selamat dari peperangan tersebut pun menjadi tawanan umat Islam Nabi Muhammad kemudian menawarkan tiga pilihan pada Syafiyah Yakni, masuk Islam dan menjadi istri Nabi Muhammad Tetap menjadi tawanan dan mempertahankan kepercayaan Yahudi Atau kembali ke keluarganya dikibar sebagai orang merdeka Syafiyah pun memilih tawaran pertama Setelah menikah, rupanya Syafiyah kerap membuat istri-istri Nabi Muhammad lainnya cemburu Itu karena kecantikan yang dimiliki Syafiyah Dalam satu riwayat disebutkan, Syafiyah bahkan disebut-sebut termasuk wanita paling cantik di dunia Kecemburuan sempat ditunjukkan oleh Aisyah dan Hafsah Keduanya menunjukkan rasa cemburu itu dengan menyinggung latar belakang Syafiyah Yang berasal dari keluarga Yahudi Semoga kisah ini dapat menambah wawasan kita terhadap sejarah kehidupan Rasulullah Share video risalah Nabi ini ke seluruh media sosial Agar semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!